Menurut data perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 2 April 2022 secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah 4.798 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 4.589 transmis lokal dan 209 pelaku perjalanan luar negeri. Jumlah kumulatifnya terus meningkat melebihi 5,7 juta orang sembuh atau tepatnya 5.764.636 orang atau 95,6 persen. Sejalan itu dikutip dari rilis Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, kasus aktif atau kasus positif yang membutuhkan perawatan medis berkurang 2.575 kasus sehingga kumulatifnya menurun hingga di bawah 100.000, tepatnya 98.171 kasus atau 1,8 persen. Pasien terkonfirmasi positif RT-PCR, TCM, dan rapid antigen per 2 April 2022 bertambah 2.300 kasus yang terdiri atas 2.097 transmisi lokal dan 203 PPLN. Dengan demikian angka kumulatifnya atau jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga 2 April 2022 mencapai 6.018.048 kasus. Sementara pasien meninggal bertambah 77 kasus transmisi lokal dengan kumulatifnya mencapai 155.241 kasus atau 2,6 persen. Selain itu, dari hasil uji laboratorium per hari, spesimen selesai diperiksa RT-PCR, TCM, dan rapid test antigen per hari sebanyak 99.080 spesimen dengan jumlah suspek sebanyak 5.662 kasus. Pada perkembangan program vaksinasi, penerima vaksin pertama bertambah 131.237 dengan totalnya melebihi 196.850.337 orang. Sedangkan penerima vaksinasi kedua bertambah 264.449 orang dengan totalnya melebihi 159.959.950.991 orang. Vaksinasi ketiga bertambah 560.231 dengan totalnya melebihi 23 juta atau 23.574.482 orang. Sementara target sasaran vaksinasi berada di angka 208.265.720 orang. Selain itu, hasil uji per hari jejaring laboratorium berbagai wilayah, jumlah kumulatif spesimen selesai diperiksa mencapai 92.176.484 spesimen. Positivity rate spesimen harian berada di angka 4.61% dan positivity rate spesimen mingguan dari 27 Maret hingga 2 April 2022 berada di angka 5.02%. Sementara spesimen kumulatif per hari berjumlah 21 spesimen. Untuk jumlah orang yang diperiksa per 2 April mencapai 62.817 orang dan kumulatifnya 60.607.427 orang. Sementara positivity rate orang harian berada di angka 3.66% dan positivity rate orang mingguan dari 27 Maret hingga 2 April 2022 berada di angka 5.51%. Balipos melaporkan.